Oke guys kita lanjut ke game kelima antara Fanatic Onyx melawan dari Geekfight untuk pertama kalinya menjadi tim di MPL ID season 13 ini jadi sekali lagi Pelodrom Arena mana suaranya semuanya menguning semuanya menguning luar biasa pakai baksa dan dari Rai pakai barat ya barat lagi di sini bedanya yang pakai meta-2 support gipeng bisa aman aja apalagi kalau melihat sekarang lu ini cukup kualahnya untuk bisa mecap dengan adanya keyboard Yap Yap dia bakal bisa disoni mundur kebelakang ya tapi kalau emblemnya belum dibuka dan sebentar lagi mungkin akan dibuka ya untuk emblemnya mungkin bagi isi-kisi kalian sendiri kiboy ini menggunakan emblem support tadi bukan dengan emblem tank dan formless yang biasanya dibawakan oleh edit itu sendiri sementara sekarang di area atas ada perabunan terhadap satu konkretnya siapa lagi yang berapa ke arah konkret tersebut sungguh agresif iya tapi unggul jumlah ya dari Fanatic Onyx menuju ke arah top lane nya juga walaupun cadera ini udah dibantu juga dengan adanya follow-up enggak sempet banting tanah geser galak banget andai kena ke follow-up tadi kalau udah ready sih itu klik karena earth shatter Sun Sun sekarang di area tengah kita lihat saja penggunaan Purify sudah terlihat satu buah Purify untuk bisa menghindari Shadow Stampede karena kalau enggak itu bisa jadi first blood ya udah jelas ya mungkin first blood bakal didapatkan oleh Geekfarm dan untuk setup di turtle yang pertama ini dia untuk tempo permainan setelah 2 menit awal udah ada satu player kali ini langsung ditelan begitu saja nah langsung dulu bisa lagi bertahan dan first blood menjadi milik dari Ray Oke kembali kontrol objektif yang harusnya bisa dimenangkan oleh Geekfarm dengan setup terlebih dahulu dan yang rupakan juga bahwa kiboynya pun baru saja tumbang dan nggak ada kontesmu ketarik ya untuk sekarang kairi geser gelok kairi Oke retribution ternyata tercounter oleh retribution ternyata kau always ya ya kairi hanya dengan berjalan tadi ya ternyata ya dapetin untuk tertulnya juga jadi sedikit untuk menetralkan first blood yang didapatkan oleh Geekfarm dan sejauh ini untuk audience predictionnya dipegang oleh fanatic onyx dengan angka yang cukup signifikan masih terlihat ya kayak fanatic onyx terlihat ini juga sebagai prediksi-prediksi nya juga dan sekarang Geekfarm akan membuktikan apakah prediksi itu bisa dipatahkan Yap lumayan tadi 28% ya sebelumnya kan 63 tadi ya tipis-tipis ini sekarang udah mulai 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 makin meningkat lagi dan pertempuran akan terjadi tidak untungnya dari kairi masih berhasil berbelok dengan kecepatan penuh tadi tadi user-user Baxia yang mengembangkan Aboi 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 TV tuh dipaksa guys mengeluarkan karanya dorem yang dia milikin Oke bahkan bukan netherom doang ya tadi belum juga sempat dibuka untuk bisa menyelamatkan dari Aboi banyak source kill yang memang terbuang juga tapi setidaknya Aboi tuh nggak tumbang sama sekali dan di atasnya bro atasnya tapi sementara ditekan di babysit Baloisky juga nggak pernah ninggalin di area top sekarang jarang kita lihat dia jalan kecuali tadi untuk bantuan ya di first blood yang didapatkan Geekfarm dan Cakdera akan diberikan mungkin banyak gold juga EXP secepat mungkin Wah ini Cakdera you never farm alone ya ditemenin terus nggak apa-apa tapi memang itu respon yang dibawakan sama Geekfan juga setelah melihat gameplay dari fanatik Onyx yang memang udah mulai konser terhadap gold laner mereka ini di bawah look juga udah keras banget kayaknya badannya berhasil luar biasa mempertahankan tertentu dari landing yang dia miliki dan sekarang pertempuran di area tersebut harusnya akan terjadi baksyia boleh maju kembali sementara Federer terakhir dikuat rengatnya kembali sebagai sepatu dalam tubuhnya sekarang general valki mudala setelian mereka luking-luking nggak mencoba ada berikutnya ketua bahkan untuk kali ini mereka masih sangat-sangat kuat sekali bertempur-kuala lukinya mati guys aboy tipis banget bersatu dan aboy menjadi korban di dalam pertempuran di dalam pertempuran dan itu dia di match dari prana urat yang dibuka oleh kiboy dianya nggak tumpang disuruh dia bisa mengembalikan keadaan dan tadi ada satu buah trigger dari detona selangkap yang akhirnya ngebuat dari resenya pun nggak bisa lagi lakukan inisiasi terlebih itu triggernya di awal sebelum adanya tifat di area tertentunya dan terlihat langsung saja blazing duit bahkan iya kadera cadera menjadi saat misi utama mereka selesai Oke agresifitas sekarang sudah mulai dikontrol pelan-pelan sama fanatik Onyx dengan adanya perputaran ke arah atas cadera yang lagi-lagi di target damage juga yang bisa ditumbangkan oleh Sans menjadi eksekutor dengan cukup baik karena kalau ngeliat wings by wings ngeliat battle mirror image ya temponya lokasinya kayak cepet banget gitu ya bener dan itu yang sudah mulai terjadi sekarang bagaimana dari fanatik Onyx mereka ngepressure berbagai ini juga dan jangan lupakan bagaimana edit yang dipakai oleh kiboy ini adalah mungkin third damageer nanti ya yang bisa diberikan karena dengan item defensinya dia tetap bisa nge-deliver damage ya itu dia tadi ya jadi bisa inisiasi dan bahkan nambahin batu damage juga kan dan bahkan kadang gak keduga-duga defense kecepatan waduh ini konsil kecepatan tinggi kecepatan penuh akankah mereka berhasil bisa mendapatkan karena tidak mereka balik ke arah karena ini sebenernya kalau dengan gameplay baksia pede banget buat tabrak-tabrak masuk ke dalam turret kan tapi masalahnya mereka udah ya merasakan gimana masuk terlalu dalam justru jadi bahaya ya apalagi berhadapan dengan Nathan ya memang kena mundur ke belakang interference ya bakal berbahaya banget juga ya oke tapi untuk saat ini pun masih belum ada momen untuk kickfarm bisa memegang kedali oke di tengah udah mulai diperkumpul ke arah beberapa player tiga player tapi turtle menjadi melikai di sendirian, akankah mereka melakukan rotasi karya atas, karena sekarang sudah ada Fagar yang langsung dipulang begitu saja tidak sempat kena kerus off-crow, kena energy ispek, semuanya kena efek stun dan juga damage yang cukup besar dan sekarang stun bersneaky-peaky di area rumputan pula untuk bisa mengunci keberan dari Cadera, wherever you go I'll follow, ya apalagi kan Cadera ini lumayan tipis ya, dia harus bisa respect juga dengan debat sebadakan, dan ada air strike yang bisa dilesatkan kapan pun juga dan set up Fnatic Onyx akan menunjuk ke bottom lane bottom lane ini waduh siapapun ya cewek, cewek, cewek bermain cukup agresif pula dengan battle piring edge-nya, dan sekarang dari Fnatic Onyx bener-bener juga ngandangin pemain-pemain dari Geek Fam mereka gak bisa bergerak terlalu luasa dan bahkan invasi-invasi pun tidak terjadi kadera, kadera, kadera masih memaksakan keadaan dan mereka gak ingin ada keleluasan untuk Cadera bisa farming sekarang aduh-duh, aduh-duh, aboy kita lihat medaram terpaksa langsung lanjut, dan Destona's welcome berhasil menelankan kelelakan ke rusak ke-rasilnya menjadi 1 point kill, tapi ternyata Keyboy masih selamat masih selamat ada ke-rasil di akhirnya membuat Keyboy-nya masih fine-fine saja di area tersebut dan masih belum ada inisiasi yang berhasil yang selalu jadi badan dulu Wah hampir saja tadi terkena karena beberapa belakangnya malah menjadi korban diturui timis di dalam keboja belum ada lagi bantuan atau dari support system yang siap sedia untuk memberikan bantuan terus-terusan kepada rekan-rekannya dan upaya aboy untuk bisa mengejar karakairi ternyata masih belum berhasil area of effect yang cukup besar kali ini dikontrolnya Fnatic Onyx yang akhirnya pun membuat dari Gekhan mereka kehilangan dua pemain mereka dan kairi tadi yang survive berarti untuk secara level mungkin kita bisa bilang dia unggul satu dan match retribution-nya akan ada di atas dari Ray dan ini masih belum selesai disini dari Fnatic Onyx mereka masih ingin untuk melakukan zoning mereka ingin lebih unggul ketika mereka senang melakukan setup Oke tapi Marvel Bob seperti udah langsung diberikan kepadanya ya karena mau gak mau damage-nya juga di dia gak sih utama menjadi tumpuan juga apalagi dalam keadaan yang under tapi kalau ngeliat tadi dari segi itemization nya Stux dia juga punya mobilitas lebih lagi dengan adanya Bloodwings jadi item pertama tapi Bloodwings juga sekarang ada di Alway pun udah beli keluarga Bloodwings keluarga Bloodwings tapi bedanya damage-nya sangat lebih besar jadi dia langsung ke lining dia instan kan dia instan damage juga nah ini dia untuk tarik-tarik ulur di area dari Lord dimana dari Fnatic Onyx mereka punya badan Lutfi yang sedari tadi memang ditargetkan tapi dia selalu punya viraga armor yang siap dan kalaupun pecah kita selalu lihat yang lain yang yang ready adalah Flicker yang bisa dipakai lu punya Brute Force Armor tapi untuk lima poin seal banding satu yang sekarang dimiliki oleh Fnatic Onyx mereka juga gak keburu-buru ya mereka juga cukup berhati-hati set up lan-plan lagi tapi posisioning dari kiboy sepertinya masih belum terdeteksi ya kiboy belum kedeteksi tapi setidaknya pergerakan dari support sistem dimiliki oleh geek masih cukup aman sejauh ini itu itu cewe 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 berhasil dihancurkan bakar untuk kali ini set aja ada nado reme udah langsung dikeluarkan akankah mereka langsung set up lagi karena Lordnya ya masalahnya gini tugasnya juga ini adalah satu yang bisa kau ketarik dan sekarang memang padatnya berhasil lagi menarik karena satu player tapi kiboy masih berhasil pergi last insanity masih ditahan sejauh ini Lordnya tetap mereka pegangin belum ada timpah ini bener-bener begitu berarti tapi sedikit lagi pira garpoh orang akan pecah akan kamu diperlukan nah kayaknya dapet ya menjadi pilih dari kairi uh kairi tribution tapi gak berhenti karena bakal coba untuk dikembalikan keadaan dari pemain semuanya bener-bener tas-tas aja guys terlalu jauh dan terlalu beresiko lagi-lagi sang jungler dari fanatic onyx membuktikan kalkulasinya retribution menjadi kunci ya tapi itu berkat bantuan dari kiboy ya dimana kiboy dia keluar dari Primal Party ya itu waktu pasirnya masih penuh buat editnya jadi dia bisa menyumbangkan debat yang besar juga siap dan sekarang pederai strike langsung dikeluarkan guna untuk bisa memberikan backup-an damage untuk rekannya dan berhasil diamankan oleh cakdera oke cakdera juga udah dikasih ke arah orange buffnya hmmm sebenernya enggak butuh emote juga butuh win of nature ya sih dari cakdera karena cakdera dia harus berpikir wah ini masih ada damage-damager yang lain nih ada edit kalau soal piring sih harus cakdera lebih OP lah lebih cepetnya bisa dari mata untuk bisa langsung hei lukit leder air strike nya keluar terus-terusan mengganggu banget untuk pemain-pemain dari Gigvamp alright alright dan sekarang kita melihat bagaimana posisi defense yang harus dipertahankan oleh Gigvamp lagi-lagi apakah ini akan menjadi kesabaran yang harus mereka pertunjukan untuk bisa dapetin kesempatan sekitarnya karena kesabaran yang harus dicari sekarang buat Gigvamp ya dimana mereka sedang jebol ini banyak dan juga ceweknya kelihatan ini sangat leluasa buat game yang sekarang oke memang belum ada point kill buat cewek tapi lihat dia punya mobilitas yang sangat tinggi sekali dan jangan lupakan ini masih ada suns masih ada keyboy lagi-lagi untuk memberi damage dan bahkan lutfi tadi kan untuk sumbang si damagenya dia besar banget setiap kali ada fight di area objektif tapi kalau ngelihat dari play on shield by UBS sendiri canderanya tuh kecap banget ya iya iya karena dia di babysit dari awal iya dan juga dia dikasih farming-anik banyak ya wehe iya 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 malah diuntal gitu kok iya ac 어� iya yang bisa menghindari adanya so-kali team work juga ya missle expert Yang membuat akhirnya dari stars bisa bertahan Tapi momen kali ini dimiliki oleh Geek Fam untuk bisa langsung ngancurkan satu buah outer Turep di arah tengah Ya tapi sekarang inner nya juga loh Lagi-lagi hal yang sama ya Dilakukan oleh Geek Fam dimana mereka menarik dengan Shadow Stampede Dan lebih dalam lagi dengan M.O. Vendor Wah mau dipaksain kau untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu base Tapi M.O. Vendor Berhasil tadi seperti yang menarik Dan juga ada dua orang tadi yang sudah keluar dari pekarangan mereka Tapi memang fokusnya menuju ke arah satu lane aja ya Bawah dan atasnya masih belum jalan Dan bahkan base to red di arah atasnya dibiarkan Lord yang kedua ya Dia punya damage yang cukup Cuman ya itu dia Laning management yang belum terjaga bagi Geek Fam sekarang Harus mereka bayar mahal Oke Oracle jadi milik dari Luke-nya Oh lagi-lagi dry track Nah iri tadi langsung nabrakin ke area terdepan Webminion sudah cukup aman di area atas Sementara sekarang Ludvi menjadi orang terdepan Entropy udah langsung dikeluarkan Tapi mereka semua Langsung saja luput dari pengawasan Dan sekarang langsung saja menelan lagi ke arah satu play Yaitu Luffy dengan binagamure udah mulai terpecah Giboy Walalah lagi Giboy 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 Aduh Sabu sisis Hei tipis banget Nah Oke Oke Dan lagi-lagi kali ini Kita akan melihat satu tukar satu Nyawa terjadi Namun Cadera ini free banget Ini caderanya bisa menyumbangkan damage yang cukup besar Dan apalagi dengan satu cover up Dari Aboy Yap Yang membuat akhirnya inisiasi yang dilakukan oleh Giboy Tadi Earth Shatter Connect 3 Buyar Tapi udah bagus banget tadi ya Dari Giboy Bayarkan Earth Shatter-nya Bahkan sampai dengan menggunakan flicker juga tadi Cuman memang dia berada di area tengah Dan tadi kayaknya gak sanggup juga buat keluar dari tilaks dia Dan akhirnya harus tumbang Sekarang dari Geekfarm Minus mereka adalah mereka belum punya retribution Ya Masih akan respawn dan Rey akan join sebentar lagi Dan reset positioning Fnatic Onyx mereka masih akan berupaya Untuk bisa ngedelay Geekfarm untuk bisa mendapatkan Lord ini Harusnya ya Tapi lagi yang dikirim ke bawah ternyata stun Dan dia juga punya wingspan Tapi yang mau ban kan Look Gagal Untuk bisa menarik Ke arah beberapa player yang tepat berada di depannya Oke Aboi juga Masih ngeberikan poke poke damage Yangnya bisa tarik ulur lagi sih Sedangkan dengan Lordnya pun masih dijarakan untuk dipong satu sama lain Oke di tempatnya berbeda akan ke Aboi Mau mengeluarkan ke arah nedorema Tidak Belum tertrigger Hanya ada belum tadi yang masuk ke dalam tubuhnya Fokus CW guys Fokus CW guys Apakah CW mau split push guys Lihatlah beda sendiri bro Jalannya bro Nah Bawah ada minyak guys Ya bro Pancing perang Pancing perang Biarkan CW memasak Biarkan CW memasak Jangan pada balik Cari perang Cari perang Aduh Ya Ya kan Gak boleh balik guys Gelo Bisa dah Ke final upper Dalur split push guys Gelo kali guys Bisa dah Menjadi final Menjadi final in cita Di amal Dragon Dan Geekvamp Mereka harus berjuang lebih kelas Melalui Flower Dragon Gelo sih Itu lah memang Giswa Tipit binata Base dari Geekvamp Iya Dan itulah sebabnya Kenapa kita melihat Kairi juga Dia langsung potong Di belakang tadi Untuk membiarkan Atau tidak membiarkan Pemain-pemain Dari Geekvamp Agar bisa kembali Semua dipaksakan Untuk team fight Dan di Bagian bawah Ternyata CW lolos Untuk memucahkan Base Geekvamp Wow Wow Padahal Padahal Geekvamp Oke banget Kebis itu Walaupun memang Pemain-pemain dari Geekvamp Mereka jalan kaki Untuk pulang Karena base-nya Namun Waktu tidak cukup Untuk damage per second Yang tinggi pula Dari CW Mas Palu memang Bisa menang dari Tim fight-nya Tapi Lane management Lihat bagaimana Di top Base tarat Geekvamp Terlepas begitu saja Masa terdiam semua Geekvamp Dan juga tadi bawahnya Kan dipegang duluan Sanz kan Sanznya clear Cepet tuh Dia tenang Egon 5 Gak eksek Ternyata cloudnya Juga ada di bawah Oke Tapi memang ya Itu dia land management Yang mungkin juga Menjadi celah besar Dari Geekvamp Yang akhirnya bisa Dimanfaatkan dengan Begitu baik Dari sisi Panatic Onyx Karena Melihat Mobilitasnya juga Kenceng banget kan Cloud 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 Lung Dan ini masih Menambahkan lagi Berarti Rekor kemenangan Buat Geekvamp Belum bertambah Berarti 23 kali bertemu Eh 24 23 kali kalah Baru satu kali menang Wow Congratulations The Fanatic Onyx menjadi tim pertama yang berangkat menuju ke final, upper mereka. Satu langkah lebih dekat ke grand final tentu saja. Dan Geek Fam, The Kingslayer yang disenapkan kepada mereka, ternyata masih belum menembus di atas langit karena masih ada Fanatic Onyx. Kuat banget tadi untuk Fanatic Onyx set up mereka ya. Dengan diambilnya Parsha, diambilnya juga edit tadi sebetulnya. Oke, kita lihat dulu interviewnya ya guys ya. Kita lihat dulu guys ya. Panatic Onyx membuat seluruh. Sonic dan juga super fans berteriak dengan kemenangan yang begitu dramatis. Congratulation. Wow luar biasa ya. Best of 5 series. Semuanya diambil gamenya. Ini luar biasa dan cewek. Wow apa yang terjadi tadi? Yang terjadi menang sih. Menang sih. Menang sih. Wow. Benar sih. Ya gak salah. Bu Mega, Bu Mega. Namun itu kan mungkin momen yang begitu mendebarkan kalian lagi di posisi undi-undi banget. Tapi gimana caranya kalian melihat kesempatan di posisi yang begitu mendebarkan? Mungkin tadi ngereka Lutfi sih. Lutfi nih? Ya Lutfi. Apa yang dilakukan Lutfi? Gue pegangin katanya. Oh jadi komisnya gitu tuh. Iya. Tapi ketika itu memang kalian sudah nge-plan kah? Atau memang itu, wah ini bisa nih? Gitu. Sebenarnya ada nge-plan juga. Cuman ya mungkin ada kesempatan aja sih. Dibuat nge-end. Oke. Budi denger disini. Nanti pada minta cewek pantun ya. Boleh dipikirkan sekarang. Karena apalagi tadi momen-momen yang sangat bisa dibilang. Kalian ada kepikiran gak sih? Wah kita turun ke lower bracket nih guys. Ada pernah kepikiran kayak gitu gak? Di saat gamenya susah. Balas membalas. Gak ada sih kalau aku. Aku percaya kok sama timku. Gak. Gak. Tapi kan ini kalau dari awal match hari ini kita sudah lihat kayak. Ini Dejavu Grand Final Season 12. Sans. Ini kamu jadi teringat kah dengan Grand Final Season 12 kemarin lawan Geek? Gak ada sih gak ada teringat. Gak ada teringat? Cuman main biasa aja. Ada yang beda gak sih ketika kamu ketemu dengan Geek Fam di Season 12 kemarin di Grand Final dengan hari ini? Gak ada sama aja sih. Sama aja. Tapi kayaknya gak sama ya untuk Fnatic Onyx dengan jersey terbaru. Warna baru untuk Onyx. Sans datang ke playoff membawa warna biasa aja nih untuk Sans. Gak ada yang spesial dari Sans? Gak ada yang spesial. Gak ada cuman kita datang buat main aja. Gak ada buat yang spesial gak ada. Buat main datang buat main aja gitu. Main dan menang atau hanya mikir udah main aja harus menang gitu gak Sans? Pasti dong. Pasti. Main dan menang. 2M untuk Sans. Bener dong. Tapi tadi menarik juga dimana ini begitu ketat. Balas membalas. Gimana caranya kalian bisa ngereset setiap saat untuk Onyx di babak left. Ini kan panggung perdana kalian di Season 13 babak playoff. Ya resetnya mungkin ya seperti biasa. Teman-teman pada bilang reset. Lupain game sebelumnya. Fokus ke game kedepannya. Jadi ya reset. Lupain game sebelumnya. Reset ya. Lupain game selanjutnya. Tapi di samping Sans ada Lupi. Wow luar biasa. Ini rugi kita di MPL Indonesia Season 13. Dan langsung nih masuk ke playoff bersama dengan fanatic Onyx. Gimana rasanya panggung playoff Lupi? Senang ditonton banyak orang kan. Beda sama yang di regular. Seru-seru. Seru sekali. Tapi kali ini ketemu geek fam. Dibanding mungkin pada saat regular season ada yang berbeda gak nih? Beda sih. Sekarang poinnya lebih banyak kan. Kayak bisa 2-3 gitu. Kalau di regular kan cuma itu doang. Bo3 doang. Game nya lebih banyak. Wow. Berbeda betul Lupi. Tapi Lupi disini kan kamu bisa dibilang player yang anyar. Menjadi... ...yang begitu megah. Begitu banyak penonton dan supporter. Dan gimana sih cara kamu untuk... Seperti... Apalagi lawannya juga international stage. Mereka sudah babat. Teman-temanmu pun demikian. Apa yang mungkin dikatakan oleh teman-teman... ...teammatesmu sebelum bertanding kepada Lupi? Main enjoy aja. Jangan dibikin pusing. Jangan dibikin pusing. Udah. Sesimpel itu. Iya. Jangan dibikin pusing. Tapi Lupi dari tadi kalau kita di backstage ya ngeliat kayaknya... ...ada Coach Boots nih mondar-mandir sih Bu gitu ya. Gimana peran Coach Boots nih buat Lupi? Iya sangat penting sih dia sering ingetin. Ingetin apa? Banyak lah pokoknya. Pokoknya disitu ada Boots yang khusus buat Lupi aja nih. Apa buat semuanya? Buat Lupi doang. Buat Lupi. Coach khusus ya ternyata. Tuh. Senyum-senyum. Katanya bagus. Bagus nakku bagus. Tapi Lupi ngelihat hari ini lawanmu juga lawan yang cukup berat. Dan tentu saja kita menantikan performa selanjutnya... ...dari tim Fnatic Onyx. Tapi kamu sendiri dari sudut pandangmu... ...apakah ini Lupi sudah mengeluarkan kekuatan penuh by Lupi? Belum sih. Hitung aja nanti nextnya. Anjay. Hitung nextnya. But how is for you Kyrie? This is the first match. Ini match pertama kalian di babak play off. Are you okay with the result? Ya seru banget. Seru banget? Ya. Meeting with Baloy? Ya Baloy sama yang Marky. Terus ada Jangan Baru juga, Ray. Oh. Bagaimana tuh pertemuannya di play off ini? Apakah di panggung ini berbeda Geek Fam? Dan mungkin player-player yang kamu sebutkan tadi. Siapa yang paling bikin Kyrie pusing tuh di match ini? Pasti Baloy. Pasti Baloy. Baloy, Baloy. Baloy, Baloy. Wow. Ini luar biasa sekali. Tapi kalau tadi denger-dengar ya katanya. Monica sama Budhe tuh ngobrol-ngobrol belakang katanya. Hari ini ada yang spesial dari Onyx pas persiapannya. Bangun pagi katanya. Bener gak sih bangun pagi? You wake up early this morning katanya. Bangun pagi ya. Why itu persiapan untuk menuju play off kah? Gak tau sih. Kocep tau. Kocep. Kocep. Kocep yang membangun kan. Namun support sistem dari kalian akhirnya kalian rasakan. Dari para Sonic, dari semua super fans dan khususnya. Mama Kiboy hadir hari ini Kiboy. Hari ini apakah season ini begitu spesial sampai pada akhirnya kamu meminta. Mama untuk hadir kesini. Ya kan kemarin papa udah datang. Sekarang gantian lah. Gantian? Sekarang gantian ya. Tapi rasanya gimana nih? Akhirnya kalau tadi kan ngobrol kata Mama Kiboy. Ini pertama kali nontonin Kiboy secara langsung. Rasanya gimana tuh? Jadi gugup gak sih? Atau makin semangat? Ya yang pasti senang banget lah. Kayak ada motivasi tambahan lagi. Terus buat bisa kayak lebih fokus lah. Biar kayak pokoknya pikirannya harus menang. Tapi gimana caranya menang gitu. Anjay ini Mama Kiboy bisa. Harus bisa menstabilkan ya. Mirip banget nih sama Kiboy. Tapi harus senang. Tapi harus bersemangat juga. Dan itulah yang dilakukan oleh tim Uni. Kalian adalah tripeed champion. Untuk mempertahankan gelar itu di season ini. Apakah tantangannya berat buat kalian? Cewek. 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 Dia mau jawab. Iya. Tapi cewek dari tadi kayaknya mau ngomong kok. Iya betul. Apa ya? Ya namanya mempertahankan ya pasti sulit lah. Cuman kita bakal ngelakuin yang kita bisa buat pertahanin gelar itu. Pertahanin gelarnya udah ya. Tapi ada yang menarik. Kayaknya ini masih agak terlalu early. Tapi gak ada salahnya kalau kita tanyain kalau season lalu kan. Ini pada saat Grand Final udah siapin kaos nih. Kali ini udah siapin juga gak? Sepede itu gak sih? Untuk bisa menjadi champion di season ini. Sebenarnya kalau ngurus kaos sih gilang sih. Oh gilang ya. Tentang kaosnya ya. Oke. Tapi gilang mungkin bukan kaos ya. Tapi Budi mau penasaran nextnya. Untuk Upper Bracket Final. Kalian udah ngedapetin satu slotnya. Kira-kira siapa yang akan menemani kalian di Upper Bracket. Yang mana harus memenangkan match setelah ini? Apakah Bigetron atau EVOS menurut fans? Kalau dilihat-dilihat mungkin lebih unggul BTR. Soalnya kita udah beberapa ketemu sama EVOS. Kita menang-menang. Jadi mungkin lebih unggul BTR untuk semifinal. Berarti bakal challenging dong buat kalian untuk Upper Final? Enggak. Biasa aja. Tapi 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 ya. Di lag 2 kemarin itu Onyx tidak pernah kalah. Kecuali sama BTR. Ini mungkin jadi aja yang balas dendam gak? Balas dendam ya pasti. Cuman kita kasih yang terbaik aja nanti di semifinal. Ya. Kasih yang terbaik aja. Tapi last word untuk menutup match hari ini. Karena kita akan menutup sesi kita kali ini. Ada yang mau disampaikan? Mungkin buat. Pantun. 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 Pantun ya. Kayaknya udah disiapkan dari tadi Bude ya. Ini gak ada sumpah. Tapi tadi Sans buat siapa? Sans mau buat siapa spesialnya? Enggak mau berterima kasih sama fans aja ya. Untuk Sonic. Buat Sonic. Makasih banyak yang udah datang. Buat keluarga juga. Kita besok ketemu lagi. Thank you. Thank you tapi cewek. Kita lagi cewek. Ini pantunnya buat Sonic aja sih. Oke. Boleh. Laper-laper makan keripik. Cake. I love you Sonic. Dan mari kita sambut inilah. Sang Raja Lagiku menang. Dari mati ini. Boleh. Penatik. Onik. Oke lagi saya. Thank you guys. Kita lanjut ke match lainnya ya. Antara B. Getron. Melawan Evil. So, bye-bye.